Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya Selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbil Wa Alamin Sudah siap ya untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini Ini adalah materi terakhir pelajaran Al-Quran Hadis Itu tentang hadis tentang silaturahmi Namun sebelum kita memulai pelajaran Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Shiratul ladhina an'amta alayhim Ghairil mahtubi alayhim Walau tullin Rabbi ufirni wa liwalidayya walilmu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shirahni saudari Wayassir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasula Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Baik langsung saja kita masuk pada pembahasan Anak-anak apakah ada yang tahu Apa itu silaturahmi 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 berasal dari bahasa Arab Silah yang berarti menyambung Dan rahim yang berarti kekeluargaan atau kasih sayang Jadi silaturahmi ini adalah menyambung tali kekeluargaan atau kasih sayang Silaturahmi Silaturahmi menyambung kekeluargaan Kemudian silaturahmi ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan keluarga Bukan hanya keluarga saja Masyarakat maupun bangsa Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kita agar gemar bersilaturahmi baik kepada keluarga, teman maupun betangga Jadi tentang silaturahmi ini Tentang silaturahmi ini telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar gemar untuk bersilaturahmi baik kepada keluarga maupun teman ataupun kepada tetangga kita Sebagaimana hadis tentang silaturahmi berikut ini Yang mana diriwayakan oleh Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Dari Anas Ibn Malik R.A Hadis Hadis ini riwayat Bukhari Yang mana artinya adalah Dari Anas Ibn Malik R.S. bersabda Bahwasannya Dan barang siapa yang senang diluaskan rizkinya Dan dipanjangkan umurnya Maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi Hadis riwayat Bukhari Nomor 5527 Hadisnya Soheh Dari Rasulullah Dari Anas Bahwasannya Rasulullah itu pernah bersabda Barang siapa yang senang diluaskan rizkinya Maka Ataupun dipanjangkan umurnya Maka hendaklah ia menyambung Tali silaturahmi Atau hubungan silaturahmi Kemudian kita masuk pada Mufrodat Atau Arti kata Hadis tentang silaturahmi On Yang berarti dari Anas Ibn Malik Anas Ibn Malik Men Siapa Ahabba Senang atau ingin Aiyub Sato Diluaskan Lahu Untuknya Ini Pada Rizkihi Rizkinya Waiyung Sa'ala Dan dipanjangkan Umurnya Fal yasil Maka hendaklah Rahimah Bersilaturahmi Ini Kemudian Lanjut Kita Pada pembahasan Tentang Kandungan Hadis Tentang Silaturahmi Jadi Silaturahmi Ini Merupakan Sarana Untuk Memperoleh Rito Allah Dan Pahala Dari Sisi Allah Sekalibus Sebagai Media Untuk Mendapatkan Kelapangan Rizki Di Dunia Karena Begitu Pentingnya Silaturahmi Sehingga Allah Mengancam Siapa Saja Yang memutus Silaturahmi Dengan Ancaman Tidak Akan Masuk Surga Sebaliknya Orang yang Selalu Menyambung Silaturahmi Akan Diluaskan Rizkinya Dan Dipanjangkan Umurnya Jadi Ini Allah Sendiri Telah Memperintahkan Kita Agar Gemar Untuk Bersilaturahmi Agar Kita Mendapatkan Kelapangan Rizki Dan Rito Allah Subhanahu Ta'ala Dan Allah Pun Mengancam Kepada Siapa Saja Yang Memutus Silaturahmi Yaitu Dengan Ancaman Tidak Akan Masuk Surga Barang Siapa Yang Menyambung Silaturahmi Ini Akan Diluaskan Rizkinya Dan Dipanjangkan Umurnya Apalagi Kita Sebentar lagi Akan Masuk Pada Hari Raya Idul Fitri Kita Biasanya Itu Silaturahmi Kepada Orang Dua Kita Kepada Saudara Kita Tetangga Kita Guru Guru Kita Atau Teman Teman Kita Biasanya Kalau Hari Normal Kita Biasanya Silaturahmi Ke rumah Rumah Tetangga Saudara Kita Guru Kita Namun Mungkin Di musim Pandemi Ini Bila Kita Tidak Bisa Bersilaturahmi Ke Orang Tua Atau Ke Membah Kita Kesaudari Kita Yang Jauh Maka Tidak Apa-apa Karena Memang Situasinya Masih Belum Aman Ya Karena Covid Maka Kita Bisa Silaturahmi Dengan Tetangga Dengan Orang Terdekat Kita Tapi Kita Juga Harus Menjaga Kesehatan Kita Tetap Menjaga Kesehatan Kita Jadi Kita Dari Apa Yang Kita Pelajari Ada Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Dua Poin Yang Pertama Yaitu Perintah Untuk Selalu Menjalin Silaturahmi Kepada Keluarga Dan Semua Orang Kedua Yaitu Keutamaan Silaturahmi Adalah Diberikan Keluasan Rizki Dan Diberi Keberkahan Dalam Kemudahan Dalam Usianya Mungkin Cukup Sekian Dari Materi Kali Ini Tentang Silaturahmi Semoga Semoga Yang Telah Kita Belajari Ini Dapat Bermanfaat Dan Apabila Ada Salah Kata Atau Kurang Lebihnya Bapak Minta Maaf Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Harianya Dan Jangan Lupa Untuk Mempersiapkan Ujian Akhir Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh